selamat datang di channel nihongo gambar jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pastinya genki desu kali ini kita akan membahas mengenai minna no nihongo bab 3 sebelum masuk ke pembahasannya mari kita mulai mempelajari kosa kata yang ada di bab 3 ya gambar dimasuk koko disini soko disitu asoko disana doko dimana doko dimana kochira sini atau disebelah sini sochira situ atau disebelah situ achira sana atau disebelah sana dochira mana atau sebelah mana atau yang mana kyo shitsu kelas kyo shitsu kelas shokudo kantin shokudo kantin jimusho kantor jimusho kantor kaigi shitsu kaigi shitsu ruang rapat kaigi shitsu ruang rapat uketsuke resepsionis uketsuke resepsionis roby 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 hea kamar hea kamar toire toilet toire toilet kaidang kaidang tangga kaidang tangga erebeta lift erebeta lift esukareta eskalator esukareta eskalator kuni negara kuni negara negara kaisa perusahaan atau kantor kaisa perusahaan atau kantor uchi rumah uchi rumah denwa telepon denwa telepon kutsu sepatu kutsu sepatu nekutai dasi nekutai dasi wine 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 tabako rokok tabako rokok puriba tempat penjualan puriba tempat penjualan cika basement atau underground cika basement atau underground ikkai lantai 1 ikkai lantai 1 nikai lantai 2 nikai lantai 2 eng bulat atau yen jepang bulat yen jepang ikura harga berapa ikura harga berapa yaku seratus atau ratusan yaku seratus atau ratusan seng seribu seng seribu mang sepuluh ribu mang sepuluh ribu atau puluhan ribu sumi maseng maaf atau permisi sumi maseng maaf atau permisi nani nani o misetekudasai tolong perlihatkan nani nani o misetekudasai tolong perlihatkan jak kalau begitu jak kalau begitu nani nani o kudasai tolong berikan nani nani o kudasai tolong berikan setelah kita mempelajari kosa kata yang ada di buku mari kita masuk ke pola kalimat dan penjelasan pola kalimat yang ada di buku min nanoniongo bab 3 gambari masuk pola kalimat yang pertama ini kosoado seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kosoado itu adalah kata ganti atau kata tunjuk misal kore atau kono itu untuk menunjukkan benda nah kalau di bab 3 kita mempelajari kata tunjuk untuk tempat kosoado nya pun ada kita lihat yang pertama apa koko koko itu artinya disini disini koko disini soko disitu soko disitu asoko disana asoko disana doko dimana doko dimana doko di sebelah nah pola kalimat yang pertama kata benda wa kata benda des atau nani nani wa nani nani des nah kata benda yang kedua ini kita gunakan adalah kata benda untuk menunjukkan tempat ya pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan posisi benda atau posisi suatu tempat ya kita lihat contoh kalimat yang pertama toilet ada disana toilet ini bahasa jepang bisa toire atau otearae disana asoko berarti otearae wa asoko des toilet ada disana kalau di bab 1 kita mempelajari kata benda wa kata benda des itu wanya disini artinya adalah nah kalau disininya ada kata benda tempat berarti itu menunjukkan ada di ya ada di otearae wa asoko des toilet ada disana ya kita lihat contoh kalimat yang kedua telepon ada di lantai 2 telepon bahasa jepangnya den wa lantai 2 nikai maka bahasa jepangnya adalah den wa wa nikai desu telepon ada di lantai 2 den wa wa nikai desu telepon ada di lantai 2 kita lihat contohnya selanjutnya andri ada di kantor andri andori-san ada di kantor karena kantor ini bahasa jepangnya jimusho maka kalimat ini dalam bahasa jepangnya adalah andri-san wa jimusho desu andri-san wa jimusho desu perhatikan disini kata pola kalimat ini mirip dengan pola kalimat yang ada di bab 1 tapi karena disini ada kata benda yang menunjukkan tempat maka partikel wa disini artinya bukan adalah tapi ada di andri-san wa jimusho desu kalau kita terjemahkan sesuai dengan pola kalimat yang ada di minanoni honggo bab 1 maka kalimat ini diterjemahkannya adalah andri adalah kantor tidak bisa karena andri ini orang kantor ini kata benda tempat maka yang tepat adalah andri ada di kantor kita lihat yang selanjutnya doko atau docira doko ini digunakan untuk bertanya tempat docira ini digunakan untuk bertanya tempat atau arah doko atau docira ini adalah kata tanya seperti yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya kata tanya yang sebelumnya itu misal nani nani artinya apa nah disini kita mempelajari doko atau docira docira atau doko ini digunakan untuk bertanya mengenai tempat nah kita lihat contoh kalimat yang pertama toilet ada di mana nah di mana ini doko toilet bisa otearai atau toire maka kalimat ini dalam bahasa jepangnya adalah otearai wa dokodesuka nah perhatikan disini karena kalimat untuk bertanya maka di akhir kalimatnya ditambahkan partikel k otearai wa dokodesuka artinya toilet ada di mana selanjutnya contoh kalimat yang kedua kantor ada di sebelah mana kantor ini bahasa jepangnya jimusho di sebelah mana berarti ini docira berarti kalimat ini dalam bahasa jepangnya jimusho wa dochira desu ka jimusho wa dochira desu ka artinya kantor ada di sebelah mana selanjutnya kita lihat contoh kalimat yang selanjutnya andri ada di mana nah di mana ini doko andri andori sang berarti kalimat ini dalam bahasa jepangnya adalah andori sang wa dokodesuka andori sang wa dokodesuka andri ada di mana andori sang wa dokodesuka nah ternyata jawabannya andri ada di kantor kantor ini jimusho berarti jawabannya andori sang wa jimusho desu andri ada di kantor andori sang wa jimusho desu nah doko atau dochira ini digunakan juga untuk bertanya mengenai asal negara sekolah dan pekerjaan ya kita lihat contohnya di mana tempat kerja kamu nah tempat kerja ini berarti perusahaan kan perusahaan di mana di mana ini doko tempat kerja perusahaan perusahaan itu kaisa berarti kalimat ini dalam bahasa jepangnya kaisawa dokodesuka di mana tempat kerja kamu bukan kaisawa nandesuka itu kurang tepat kalau dalam bahasa jepang untuk bertanya pekerjaan di mana seseorang bekerja menggunakan kaisawa dokodesuka ya nah ini kalau pekerjaan kalau sekolah tinggal ganti aja kaisanya dengan sekolah berarti sekolah itu bahasa jepangnya gakko berarti kalau untuk bertanya di mana sekolah kamu gakko wa dokodesuka gakko wa dokodesuka nah juga asal negara asal negara negara itu bahasa jepangnya kuni berarti kalau untuk bertanya asal negara kuni wa dokodesuka bisa juga dalam bentuk yang lebih sopan okuni wa dochiradesuka artinya kamu berasal dari negara mana kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya nah di pola kalimat nomor 3 ini kita ketemu lagi dengan partikel no partikel no ini bertemu terus dari bab 1 sampai bab 3 nah di bab 3 ini partikel no itu memiliki fungsi yang berbeda dengan di bab sebelumnya kalau di bab sebelumnya itu menjelaskan tentang kata benda dan juga menjelaskan tentang kepemilikan benda nah di bab 3 ini arti partikel no ini artinya adalah buatan atau made in misal made in indonesia indonesiano made in japan nihong no ya tinggal tambahkan aja kata bendanya misal mobil buatan jepang berarti nihong no kuruma kita lihat contoh kalimat yang pertama mobil ini adalah mobil buatan jepang nah mobil ini adalah berarti baru kita lihat yang ini mobil buatan jepang buatan jepang kita sebut dulu jepangnya berarti nihong no buatannya ini dengan partikel no diganti nihong no kuruma tambahkan belakangnya des berarti kalimat ini dalam bahasa jepangnya kono kuruma wa nihong no kuruma des mobil ini adalah mobil buatan jepang kono kuruma wa nihong no kuruma des mobil ini adalah mobil buatan jepang partikel no disini artinya itu buatan atau made in kita lihat contoh yang kedua ini adalah sepatu buatan indonesia berarti dalam bahasa jepangnya adalah kore wa indonesia no kutsu desu kita lihat kore wa disini artinya ini adalah indonesia no kutsu desu sepatu buatan indonesia kore wa indonesia no kutsu desu ini adalah sepatu buatan indonesia kita lihat contoh yang selanjutnya jam tangan saya jam buatan indonesia jam tangan saya jam buatan indonesia jam tangan itu bahasa jepangnya toke jam tangan saya nah ini ada dua artikel no di dalam satu kalimat ini yang pertama menunjukkan kepemilikan yang kedua menunjukkan buatan berarti kita lihat contoh kalimat ini dalam bahasa jepangnya watashi no toke wa indonesia no toke desu kita lihat disini watashi no toke wa itu artinya jam tangan milik saya wa ini artinya adalah jam tangan milik saya adalah indonesia no toke desu jam tangan buatan indonesia watashi no toke wa indonesia no toke desu jam tangan saya adalah jam buatan indonesia kita lihat contoh kalimat yang selanjutnya kamera tobi kamera buatan amerika kita lihat kalimat ini dalam bahasa jepangnya tobi sang no kamerawa amerika no kamerai desu kamera tobi tobi sang no kamerai wa disini artinya adalah amerika no kamerai desu amerika no kamerai desu kamera buatan amerika tobi sang no kamerai wa amerika no kamerai desu kamera saudara tobi adalah kamera buatan indonesia kita lihat contoh yang selanjutnya disini ada kata tanya untuk bertanya mengenai buatan mana suatu produk kita lihat tas kamu adalah tas buatan dari mana buatan mana nanti kita lihat tas kamu ana tano kabang wa tas buatan mana doko no kabang desu ana tano kabang wa doko no kabang desu tas kamu tas buatan mana atau tas kamu made innya dari mana nah kita masuk ke pola kalimat yang selanjutnya disini ada tulisan okuni nah ini kuni artinya negara oh disini ada awalan o dari kuni ini kuni kata benda okuni nah fungsinya awalan o ini apa sih nah fungsinya awalan o ini ditambahkan pada sebuah kata sebagai bentuk hormat kepada lawan bicara jadi sebagai bentuk kita menghormati lawan bicara maka sesuatu yang berhubungan dengan orang tersebut kita tambahkan o di depannya nah ini ada juga yang ditambahkan go tapi untuk sementara kita belajar yang ditambahkan o saja nanti kedepannya akan dipelajarin ya okuni misal yang bisa ditambahkan o ini adalah kata-kata yang berasal dari Jepang maksudnya itu kanjinya bagian kunyominya misal okuni o shigoto o namae ya itu ditambahkannya o o ya nah kita lihat contoh kalimat yang pertama dimana asal negara kami ya tadi kita sudah bahaskan kuniwa dokodesuka atau kuniwa dochiradesuka nah sebagai bentuk kita menghormati lawan bicara maka di depan kuninya ini kita tambahkan o maka menjadi okuniwa dochiradesuka okuniwa dochiradesuka dimana asal negara kamu okuniwa dochiradesuka kita lihat contoh yang selanjutnya apa pekerjaan kamu apa pekerjaan kamu dalam bahasa Jepangnya adalah o shigoto wa nandesuka nah kita lihat pekerjaan itu shigoto nah ditambahkan di depannya ditambahkan o o shigoto wa nandesuka apa pekerjaan kamu jadi huruf o ini tidak memiliki arti hanya sebagai bentuk bahwa kita menghormati lawan bicara terus yang selanjutnya siapakah nama anda nah nama itu bahasa Jepangnya namae berarti sebelum kata namae kita tambahkan o jadi o namae wa nandesuka siapakah nama kamu o namae wa nandesuka nah disini bertanya nama ternyata disini menggunakannya nan nan itu kan artinya apa nah disini sedangkan dalam bahasa indonesianya siapa nah dalam keseharian orang Jepang pun ketika bertanya nama ada yang menggunakan nan ada juga yang menggunakan dare o namae wa dare desuka o namae wa nandesuka nah karena nan dan dare ini terkesan ambigu yang mana yang lebih jelas penggunaannya maka kebanyakan orang Jepang itu ketika bertanya sampai sini saja o namae wa o namae wa namanya siapa tidak terkesan lebih sopan tanpa perlu menambahkan nan desuka atau dare desuka o namae wa seperti yang kita pelajari di bab 1 o namae wa senpai no namae wa atau anata no namae wa ya seperti itu oke kita sudah mempelajari empat pola kalimat hari ini yang ada di buku minan no ni honggo bab 3 ya selanjutnya kita akan mencoba melatih mencoba rensu apakah sudah bisa dipahami dari bab 1 sampai bab 3 ini ya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik jadi kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya sama di pola kalimat bab 4 ya kita lihat rensu soal yang pertama rensu ini artinya latihan ya latihan yang pen nomor 1 disini adalah kelas disini adalah kelas toilet ada di sebelah mana toilet ada di sebelah sana toilet ada di sebelah sana toire wa achira desu toire wa achira desu saudara tegar ada di kamar saudara tegar ada di kamar tegaru sang wa heya desu tegaru sang wa heya desu kantor ada di sebelah mana kantor ada di sebelah mana jimu shou wa dochira desu ka jimu shou wa dochira desu ka kita lihat contoh kalimat yang selanjutnya saudara tobi ada di mana saudara tobi ada di mana tobi sang wa doko desu ka tobi sang wa doko desu ka kita lihat contoh yang selanjutnya kamu sekolah di mana kamu sekolah di mana anata no gakko wa doko desu ka anata no gakko wa doko desu ka sepatu saya sepatu buatan indonesia sepatu saya sepatu buatan indonesia watashi no kutsu wa indonesia no kutsu desu watashi no kutsu wa indonesia no kutsu desu kamera saudara eko kamera buatan italia kamera saudara eko kamera buatan italia ekosang no kamera wa itaria no kamera desu ekosang no kamera wa itaria no kamera desu mobil saya mobil buatan jerman mobil saya mobil buatan jerman watashi no kuruma wa doitsu no kuruma desu watashi no kuruma wa doitsu no kuruma desu dari negara mana anda dari negara mana anda meeo oku ni wa dochira desu ka oku ni wa dochira desu ka oke minasang sekian penjelasan mengenai pola kalimat dan posa kata yang ada dibuku minna no nihongo bab 3 Untuk Minasang yang sedang mempelajari Minanoni Honggo Tetap semangat, tetap hafalkan kosa kata yang banyak Dan sering-sering latihan kaiwa dan pengucapan bahasa Jepang Agar Minasang semakin cepat bisa memahami dan lancar berbahasa Jepang Semakin cepat diasah, semakin baik Semakin sering Minasang mengucapkan bahasa Jepang Maka insya Allah lidahnya pun akan terbiasa Dan otaknya pun akan cepat memproses kosa kata Menterjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang Ja, kore karamo, isoni, gamba rimasho Arigatou gozaimasu Ja, mata ne